agar lahan persawan mereka tidak terbengkalai terlalu lama beberapa petani di desa Banjur Pasar Kecamatan Bulus Pesantren memilih menanami lahan sawah mereka dengan padi jenis tadah hujan yang relatif tahan air sementara untuk pengairan mereka terpaksa menyewa atau membeli pompa air agar bisa mengairi lahan sawah mereka menurut Sadirun, salah satu petani di desa Banjur Pasar Kecamatan Bulus Pesantren mengatakan bahwa akibat marau panjang, dirinya terpaksa menanami lahan sawahnya dengan padi jenis Inpari 42 yang relatif tahan kering hal ini dikarenakan hingga awal Januari lahan sawah mereka belum teraliri, irrigasi, dan belum terkena hujan ini biasanya kalau musim-musim begini sudah turun hujan belum? oh kalau ini kalau yang sudah-sudah ya sudah hujan jenis Pari apa ini Pak? jenis Pari 42, Inpari 42 Sadirun berharap awal Januari curah hujan akan bertambah sehingga tanaman padi tersebut tidak membutuhkan penyiraman selama musim kemarau untuk menyerami lahan persawahan Sadirun terpaksa harus merogok kocek agak dalam selain untuk membeli pompa, dirinya juga harus membeli BBM untuk bahan bakar pompa dari Bulus Pesantren Tim Liputan Rati TV memberitakan